Intro Nah, kembali lagi nih bersama saya Gunawan Di video kali ini ada yang spesial nih Karena di video kali ini saya bakal ngenalin kawan baru saya nih Yang bakal nemani busukan kita di channel ini Nah, kawan baru kita ada di dalam kota ini nih kawan-kawan Kayaknya kawan-kawan sudah pada tahun nih Apa isi yang ada di dalam kota ini Jadi, langsung aja nih saya kenalkan Nah, isi di dalam kota ini adalah sepeda baru saya nih kawan-kawan Yang baru aja selesai saya rakit Jadi, sepeda ini adalah sepeda keluaran dari pabrikan Trill nih kawan-kawan Nah, untuk tipe sepeda Trill ini adalah Trill Ruek T145.0 nih Nah, jadi Ruek T145.0 ini adalah tipe terbarunya dari Trill Ruek nih kawan-kawan Nah, jadi di video kali ini saya bakal nge-review part-part apa saja yang terinstall di sepeda ini Dan kita juga bakal nge-test ride pastinya Dan juga saya bakal sharing kenapa saya milih sepeda ini nih kawan-kawan Oke, lanjut aja nih kita masuk ke bagian pertama Yaitu nge-review part-part apa saja yang terinstall di sepeda ini Nah, bagian pertama yang akan kita review adalah framenya nih kawan-kawan Dengan frame kokoh seperti ini, itu pasti sangat mumpuni nih Untuk main rasa-lasaan di kelas penghobi seperti saya nih kawan-kawan Nah, setelah frame kita masuk ke bagian depan Atau forek nikon-kawan Di sini forek yang dipakai adalah RST5 Nah, untuk bagian forek namanya juga Trill Ruek T140 nikon-kawan Tentu aja trepel depannya 140mm Nah, forek yang dipasang ini pun dari merek yang udah terkenal nikon-kawan Yaitu dari RST5 dengan teknologi coil Nah, sepeda ini canggihnya walaupun bertrepel 140mm Tapi kalau dipakai nanjak masih ringan nih kawan-kawan Ya, namanya juga Heartail Buat nanjak pasti enak nih dibandingkan sepeda khusus saya Frame mudah forek udah berikutnya kita masuk ke groupset nih kawan-kawan Nah, di groupset yang pertama ada crank nih Crank dia pake buatan dia sendiri nih alias buatan Trill Ini udah single chain ring Dan di belakang bagian sprocketnya nih Trill Ruek T140 ini disupport dengan sprocket dari micro shift nih kawan-kawan Begitu juga RD dan shifternya Nah, micro shift ini terkenal nih dengan smoothnya nih Jadi waktu perpindahan gigi suaranya betul-betul smooth alias silent nih kawan-kawan Nah, untuk RD micro shift ini udah 10 speed dan ada locknya nih kawan-kawan Di bagian sini Jadi buat yang main nasa-lasa atau lompok-lompatan udah aman nih RD-nya nggak akan kelipat karena udah ada locknya Nah, setelah groupset kita masuk ke sistem pengeremenan nih kawan-kawan Di Trill Ruek T140 ini Pengeremennya sudah menggunakan hidrolik Dari Shimano dengan tipe MT200 nih kawan-kawan Nah, kalau menurut saya rem MT200 ini untuk penghobi udah lebih dari cukup Pakamnya udah bisa memenuhi kebutuhan kita di track nih kawan-kawan Apalagi disupport nih dengan ban Maxxis Forecaster Yang pasti bikin tambah nge-grip nih waktu di track Nah, untuk part-part berikutnya seperti seatpost, saddle, handlebar, rim, dan prehub Itu buatan Trill nih kawan-kawan Mungkin untuk efisiensi kali ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, yang barusan adalah cuplikan saya nih Lasa-rasa anti-track bareng Trill Rue Web saya Dan kenapa saya memulis sepeda ini? Karena yang pertama adalah frame dan forewordnya sudah TA nih kawan-kawan Jadi kalau kita rasa-rasa anti-track udah nggak takut lagi nih bandnya copot Yang kedua, ini frame sudah futuristik Jadi kalau kepengen ganti atau upgrade doper post Dia udah menyediakan routingnya nih kawan-kawan Jadi kita aman untuk upgrade Yang ketiga, gloopsetnya sudah 10 speed 11.48T Untuk nanjak ini udah lebih dari cukup Dan remnya juga sudah hidrolik Nah, yang keempat tentu aja nih Triple power-rocknya yang udah 140 Untuk rasa-rasaan 140 Lebih dari cukup Yang terakhir, kenapa saya memilih ini? Karena harganya nih kawan-kawan guys Yang sangat terjangkau Saya mendapatkan thrill ini di harga 6.300.000 nih kawan-kawan guys Saya pikir di antara merek dan TV lain Thrill Week T140 ini adalah the best value for money Semoga video ini bisa menjadi referensi kawan-kawan guys nih Yang lagi nyari heartail buat rasa-rasa anti-track Akhir kata saya Gunawan dan sampai jumpa